Asus VivoBook M Asus VivoBook M Halo guys ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa di video kali ini guys saya kedatangan laptop baru dengan kekuatan Ryzen wah ini baru pertama kali saya merasakan kekuatan Ryzen biasanya saya sih mania Intel ya bersifat Core Core i5, Core i3, Core i7 tapi saya baru pertama kali ingin merasakan Ryzen ini guys apalagi dengan kekuatan Ryzen 7 oke jenis laptop ini Asus VivoBook M413DA dengan kekuatan Ryzen 7 guys oke mari kita unboxing dan review tapi sebelum itu guys jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like dan komen oke langsung kita unboxing dan review Asus VivoBook yang slim ini check it out oke langsung kita unboxing laptop Ryzen ini guys oke kita angkat dulu kerdus yang berbentuk koper ini guys ini yang di dalamnya itu isinya laptop yang pasti ya oke berikutnya kita mendapatkan tas tas yang bentuknya backpack ini ya langsung saja kita buka langsung saja kita buka tasnya untuk bagian depan tas ini ya ini bagian depan terus sekarang kita coba isi tas ini dengan isi laptop guys sekarang saya coba tutup tasnya dan saya coba saya bawa ya sebagai backpack nyaman atau enggak oke setelah saya coba tasnya yang nyaman sekarang waktunya untuk buka dus laptop ini guys disini kita mendapatkan kartu garansi dari Asus dan beberapa buku petunjuk yang lainnya dari Asus guys sekarang kita buka bagian dalamnya disini kita mendapatkan adapter laptop dari Asus oke sekarang semua sudah diambil dan sekarang kita waktunya untuk melihat laptopnya guys oke ini laptopnya dengan warna ya tipenya dreamy white dengan bertuliskan Asus VivoBook oke langsung kita menuju ke port-port dari Asus VivoBook M413DA ini guys ada 2 port USB 2.0 tipe A ada 1 port microSD card reader dan disebelahnya ada indikator LED oke untuk port berikutnya ada port DC-in untuk input power ada 1 port HDMI 1.4 ada 1 port USB 3.2 Gen 1 tipe A ada 1 port USB 3.2 Gen 1 tipe C ada 1 port combo audio jack oke sekarang kita menuju ke bagian bawah laptop ini di bagian bawah ini sudah ada lubang pentingnya ya guys terus juga ada built-in speaker serta built-in microphone juga oke sekarang kita buka laptopnya guys seperti ini tampilan dari Asus VivoBook M413DA ini guys dan sekarang kita coba nyalakan pertama kali laptop ini guys seperti biasa kalau kita membeli laptop baru terus kita nyalakan pasti kita akan aktifasi Windows dulu dan perlu yang perlu disetting di Windows 10 di laptop ini guys kebetulan saya aktifasi pada saat di counter pembelian ya pembelian laptop ini jadi langsung saya aktifasi saya disetting disini ya langsung ya gampang lah terima kasih selamat menikmati dari tampilan awal Asus VivoBook ya operating systemnya yang sudah didapatkan disini di laptop ini ya itu sudah Windows 10 home dan sudah ada ofisnya guys ofisnya itu tipenya home and student ya home and student 2019 dan jangan lupa untuk diaktivasi Windowsnya serta aktifasi ofis home and student 2019 ini yang pasti mengaktivasinya Windows dan ofisnya itu menggunakan koneksi internet internet ya guys di laptop Asus VivoBook M413DA ini sudah dibekali prosesor AMD Ryzen 7 3700U prosesor 2,3 GHz berikut ini spek lengkap dari Asus VivoBook M413DA disimak ya guys laptop Asus VivoBook yang dibanderol dengan harga yang mempunyai lampu backlight yang cukup elegan guys ini itu sudah memiliki keyboard dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur melalui tombol yang saya tekan ini kalian bisa mengatur kecerahan dari backlight dari keyboard ini guys jami sorok bukan layarnya yang 14 in sudah mempunyai full HD 16 banding 9 si teknologi anti-clair ya NTSC 45% body ratio nya 84% dan yang paling asik itu layarnya level IPS jadi bisa dilihat kanan kiri oke untuk urusan webcam sudah dilengkapi dengan HD kamera 720p ini sudah lumayanlah ya memang standar ya kameranya tapi sudah lumayanlah untuk meeting online Zoom atau apapun itu tapi disini tidak ada privasi shutter seperti yang dimiliki laptop Dell ya laptop Dell yang sudah pernah saya unboxing Core i5 termurah linknya bisa kalian cek diatas atau nanti saya kasih linknya di bagian deskripsi ya guys dan tipisnya laptop ini membuat laptop ini tidak ada apa RJ45 nya guys jadi tidak ada kabel jaringan yang masuk di laptop ini tenang aja saya punya adapternya guys ya adapternya seperti ini yang sudah pernah saya unboxing dan review dan hasilnya juga bagus ya Vention ini linknya bisa kalian cek di atas atau saya kasih linknya di bagian deskripsi guys jadi ini adapter gigabit ya RJ45 ke USB tipe C sesuai dengan laptop ini guys USB tipe C oke guys demikian video unboxing dan review laptop Asus vivobook M413DA dengan kekuatan Ryzen 7 guys ya laptop yang sangat slim laptop yang sangat powerful dengan kekuatan Ryzen 7 RAM 8GB semoga cocok bagi kalian yang punya mobilitas tinggi dan kerja yang cepat dan penuh energi laptop ini guys oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya yang ingin punya laptop kekuatan Ryzen 7 yang punya laptop yang slim laptop yang ada finger penya itu ada di Asus vivobook ini dan tidak usah takut dengan kekuatan AMD Ryzen 7 yang tidak kalah dengan punya Intel guys oke guys apabila video ini bisa bermanfaat dengan kalian tolong share ke teman-teman guys biar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian yang ingin punya laptop yang powerful dengan kekuatan AMD Ryzen Ryzen 7 hanya ada di Asus vivobook M413DA ini guys oke dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe like dan komen di bawah dan bunyikan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel Papa Yesa oke guys jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya dari Papa Yesa check it out selamat menikmati